Halo semua, kali ini saya mau nyeting router CTE-F609 versi 3 yang baru yang gak ada mode bridge nya sebagai akses point hotspot voucheran dari Mikrotik nah ini serinya saya hidupkan dulu router wifi nya disini saya mau nyetingnya pakai HP jadi yang dipakai nanti SSID atau pancaran sinyal bawaan CTE nya biarkan menyala sambil nunggu nyala buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya kita tunggu dulu sampai menyala khususnya di wifi nya tunggu, nah ini sudah menyala wifi nya sudah menyala terus saya konekkan HP ke wifi nya belum muncul, nah ini sudah muncul oh iya password nya itu yang bawaan ada di bagian belakang nah kayak gitu, itu ada SSID, WPA nah ini password nya saya konekkan dulu ke CTE nah ini saya lagi ngetik password aplikasi program layarnya tidak bisa merekam tersambung tersambung ke 192 192, berapa tadi? 192.168.12 saya buka Chrome dulu browser internet IP bawaannya berarti 192.168.1.2 kunjungi nah ini adalah alaman login nya saya login pakai admin jadi biar bisa full akses terus password nya adalah saya tuliskan dulu saja biar kelihatan oleh teman-teman semua karena kalau tidak ditulis aplikasi merekam layarnya tidak mau merekam terus saya coba tempel password nya nah disini terus login nah ini adalah tampilan awal CTF CTF 609 yang versi baru versi 3 kita masuk dulu ke menu administration untuk ganti password bawaannya biar lebih aman masuk ke user management nah disini bisa diganti password untuk administrator atau admin dan juga user tapi disini saya lewati ya biar cepat saja buat contoh nanti setelah di submit misalnya kalau diganti nanti minta login ulang jadi saya lewati dulu terus masuk ke menu network sebentar saya masuk ke menu network nah masuk ke menu network kemudian ke one di one connection ini pilih yang di connection name nah ini pilih create one connection kemudian di new connection name nya ini isikan nama bebas misalnya disini saya kasih nama bilhanet 1 oh iya jangan pakai spasi ya jadi misal saya hapus spasinya ganti tanda min bilhanet 1 kayak gini kemudian tipenya route service listnya internet link tipenya ip 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 versionnya yang ip versi 4 ip tipe dhcp saja karena kalau static nanti harus ngatur ip address manual jadi pilihnya dhcp saja terus enable nut nya dicentang jadi kayak gitu terus jangan lupa ditekan tombol create di bagian bawah kemudian masih di menu network one jadi di network kemudian di one di bagian bawah pilih port binding di port binding ini one connection nya sudah muncul yang tadi dibuat kemudian beri centang semua mulai dari LAN 1 sampai paling bawah SSID 1 sampai SSID 4 terus klik tombol submit di bagian bawah terus selanjut ke menu WLAN di bawahnya ada menu WLAN klik menu WLAN kemudian di bagian basic bagian basic ini adalah pengaturan wifi nya hidup atau mati muncul atau enggak SSID nya disini jadi wireless RF mode pastikan enable kemudian mode nya pilih yang paling lengkap yang BGN terus region Indonesia negara Indonesia bandwidth nya dipilih yang 20 MHZ saja channel nya pilih sesuai keinginan atau kalau enggak mau ribet ya pilih auto disini saya pilih biasanya pilih channel 1 atau channel 6 atau channel 11 disini saya pilih channel 6 kemudian bagian transmitting power ini adalah kekuatan daya sebar wifi jadi 100% terus jangan lupa submit setelah di submit biasanya wifi akan disconnect karena ada pengaturan baru jadi harus apa namanya mengkonekkan ulang wifi nya nah ternyata benar disconnect jadi harus konekkan ulang ke ZTE lalu buka lagi browser internet nya ke chrome refresh masuk lagi ke bagian network wlan terus pilih security di security ini karena nantinya ini buat access point voucheran jadi di apa wifi nya jangan dibuat password jadi bagian authentication tipenya pilih open system karena nanti password nya dari voucher kemudian ke bawah klik tombol submit disini juga biasanya akan disconnect lagi wifi nya jadi harus connect ulang lagi terus masuk lagi ke browser refresh di bagian yang tadi di network wlan pilih SSID settings disini saya mengubah nama wifi nya ya nah disini pilih SSID name ini dihapus yang bawaan kemudian isikan sesuai nama nama yang teman-teman inginkan misalnya disini saya pilih nama bikin nama bilhanet 1 terus priority biarkan apa adanya terus klik tombol submit otomatis wifi di hp juga akan disconnect lagi karena ganti SSID jadi dikonekkan ulang pakai nama yang baru yang bilhanet 1 ini tersambung buka browser lagi pilih ke network wlan lagi melanjutkan yang tadi network kemudian wlan kemudian di menu wps di bagian bawah ada menu wps disini silahkan teman-teman wps mode ini dimatikan disable otomatis tersimpan sampai disini wirelessnya sudah berhasil disetting kemudian masuk ke lan ke lan masuk ke dhcp dhcp port service karena tadi sudah bikin one connection maka dhcp mode nya dipilih defoul saja jangan dipilih lan ataupun one jadi pilihnya defoul kemudian submit terus masuk lagi ke menu lan kemudian ke dhcp server disini yang sangat penting untuk voucher pada bagian enable dhcp server harus dimatikan atau dibuang centangnya agar nantinya IP yang didapatkan itu dari mikrotik langsung bukan dari cte nya setelah dimatikan jangan lupa dicentang juga saken isp dns intinya ini untuk mendapatkan dns langsung dari settingan mikrotik kalau sudah disimpan atau submit nanti hp sudah tidak bisa masuk lagi ke halaman ini ke halaman web management cte saya coba submit nah ini sudah tersimpan kalau sudah begini lanjutkan saya sambungkan apa cte ini pakai kabel lan ke mikrotik ini kabel dari mikrotik saya sambungkan dulu ke ether atau port atau lubang lan bisa di lan 1 lan 2 lan 3 lan 4 bebas saya coba ke lan 1 nah di lan indikatornya itu sudah menyala berarti sudah ada koneksi atau transfer data saya saya coba masuk ke halaman login voucheran bilh.net ini ya ini voucheran saya nah ternyata sudah muncul halaman login berarti sudah bisa dibilang berhasil setting setting sebagai akses point hotspot voucherannya saya tes login juga sudah bisa masuk kemudian saya coba youtube untuk ngetes koneksinya juga sudah bisa buka youtube jadi begitulah langkah-langkah membuat atau menjadikan CTEF 609 yang gak ada bridge-nya sebagai akses point voucheran semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan cara-caranya jangan lupa untuk subscribe jika belum subscribe terima kasih jika selamat menikmati